Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Seorang berkata kepada saya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu secara bercanda saya berkata kalau bagi saya bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan tapi saya berkata bagi saya lebih tepat kalau dikatakan fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah. Secara bercanda saya berkata kepada rekan saya ini karena saya jauh lebih senang di fitnah daripada dibunuh. Kenapa? Karena kalau saya di fitnah saya masih bisa berjalan terus tetapi kalau saya dibunuh selesai segala sesuatunya. Tetapi dari sini mau digambarkan sebetulnya intinya sederhana bahwa fitnah adalah perbuatan yang sangat kejam. Fitnah adalah perbuatan yang sangat jahat. Kenapa? Karena dalam fitnah sebetulnya kita bukan membunuh mati seseorang secara fisik tetapi kita membunuh karir seseorang. Kita membunuh masa depan seseorang. Kita membunuh kebahagiaan, ketenangan, bahkan damai sejahtera dalam hidupnya. Ada banyak orang yang lagi baik-baik kerja di kantor akibat korban fitnah dia bisa diberhentikan. Ada orang-orang yang sebetulnya bisa maju dalam pelayanan tapi karena korban fitnah. Orang akhirnya menjadi takut melihat dia. Orang khawatir untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia di mana kita hidup. Dunia yang menganggap fitnah seringkali sebagai cara untuk dia lebih maju. Bahkan fitnah seringkali dipakai sebagai cara untuk seorang bisa menjilat seseorang. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara-saudara jangan jadi seorang pemfitnah karena pemfitnah akhirnya akan berada di neraka. Tapi sebagai hamba Allah juga saya mau ingatkan buat saudara kalau sudah di fitnah jangan balas yang jahat dengan yang jahat karena manusia boleh merekarekakan yang jahat Allah kita akan merekarekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang pemfitnah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan bukan hanya dalam dunia sekuler bahkan kadangkala hari-hari ini dalam dunia gereja dalam dunia pelayanan pemfitnahan menjadi sesuatu yang sangat biasa sekali dimana-mana kita dengar orang di fitnah sampai kadangkala kita sulit membedakan mana berita benar mana gosip mana fitnahan tetapi ini yang saya percaya orang benar dia akan menjaga lidah, bibir, mulut, serta hatinya karena Alkitab berkata jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang yang ingin memelihat hari-hari yang baik dalam hidupnya biarlah dia menjaga mulutnya dari segala sesuatu yang jahat nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dalam program tentang pemfitnah ini kita sedang sama-sama belajar dari Masmur 109 Masmur 109 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 Masmur 109 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 demikianlah firman Tuhan di bawah judul doa seorang yang kena fitnah untuk pemimpin biduan Masmur Daun Ya Allah pujianku janganlah berdiam diri sebab mulut orang fasik dan mulut penipu tenganga terhadap aku mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku sedang aku mendoakan mereka mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya apabila dihakimi biarlah ia keluar sebagai orang bersalah dan biarlah doanya menjadi dosa biarlah umurnya berkurang biarlah jabatan yang diambil orang lain biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jeripayahnya janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian biarlah kesalahan anak moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan dan janganlah dihapuskan dosa ibunya biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi oleh karena ia tidak ingat menunjuk kasih tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati ia cinta kepada kutuk biarlah ia datang kepadanya ia tidak suka kepada berkat biarlah itu menjauh daripadanya ia memakai kutuk sebagai bajunya biarlah ia merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenhakannya sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakba aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku saudara ku yang kasih dalam Tuhan dalam air-air bacaan ini kita melihat bagaimana Daud sebagai seorang yang terkena fitnah tetapi dari keberadaan Daud yang terkena fitnah kita bisa belajar tentang akhir atau keberadaan dari seorang pemfitnah itu dari sini kita bisa lihat yang pertama pemfitnah hidupnya tidak akan pernah tenang saudara ku yang kekasih dalam Tuhan seorang yang memfitnah mungkin secara manusia ketika dia sudah mengucapkan kata-kata fitnahannya oh hatinya puas biar rasa dihancur hidupnya lihat aja nanti tetapi saudara ku yang kekasih dalam Tuhan seorang pemfitnah tidak akan pernah tenang hidupnya oh hari-harinya tidak akan ada kebahagiaan tidurnya tidak akan pernah nyenyak makanannya tidak akan pernah menjadi kesehatan baginya karena pemfitnah hidupnya tidak akan tenang saudara ku yang kekasih dalam Tuhan meskipun orang memfitnah saudara tetaplah mengampuni tetaplah mendoakan tetaplah jangan balas yang jahat dengan yang jahat kenapa? karena kalau kita hidup sebagai pemfitnah pemfitnah itu tidak akan tenang hidupnya tetapi orang yang di fitnah kalau dia berserah kepada Tuhan orang yang di fitnah jika dia berseru kepada Tuhan orang yang di fitnah tetap akan melihat kemuliaan mujizat dan perkara yang luar biasa jadi ingat pemfitnah hidupnya tidak tenang yang kedua saya pelajari bahwa pemfitnah keluarganya bermasalah saudara ku yang kekasih dalam Tuhan orang yang hidupnya fitnah apa yang dia tabur itu akan dia tuai sehingga orang pemfitnah sudah lihat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis hubungan orang tua dan anak menjadi tidak indah dan di dalam rumah itu selalu ada keributan selalu ada ketidaktenangan dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan itu sebabnya kalau sudah menyadari iya ya kok rumah kita ribut terus mulai perhatikan diri jangan-jangan ada banyak fitnah yang keluar dari mulut saya cabut kalau perlu minta maaf minta ampun sama Tuhan bereskan perkara saudara maka saudara lihat sendiri damai sejahtera Allah yang melampaui sekali hikmat akal budi manusia akan menguasai hati pikiran serta keluarga saudara jadi ingat pemfitnah hidupnya tidak akan tenang yang kedua pemfitnah keluarganya bermasalah yang ketiga saya pelajari pemfitnah selalu hidup dengan musuh di sekitarnya dengar baik pemfitnah sulit memiliki sahabat kenapa? karena untuk sementara orang bisa bersahabat kepadanya untuk sementara orang bisa dekat dengannya tetapi waktu tahu dalam bahasa sekarang disebut belangnya ya kan tahu kebiasaannya tahu siapa dirinya sebenarnya yang merupakan seorang pemfitnah maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan maka dia hanya memiliki musuh di sekitarnya sebagai hamba Allah selalu saya mau ingatkan orang-orang yang mengampuni dimanapun dia ada dia memiliki sahabat karib tetapi orang-orang yang hidup dalam fitnah dimanapun dia ada hanya musuh yang dia miliki sebagai hamba Allah karena itu saya mau ingatkan buat saudara sekali lagi biarlah hidup kita dalam kasih biarlah kita jangan merancangkan yang jahat buat orang lain biarlah kita jangan ucapkan kata-kata fitnah tapi dimanapun kita ada kita memberkati dimanapun kita ada kita menabur kasih dimanapun kita ada kita menyatakan kemurahan Tuhan buat banyak orang haleluya jadi ingat yang pertama pemfitnah hidupnya tidak tenang yang kedua pemfitnah keluarganya bermasalah yang ketiga pemfitnah selalu punya musuh dan yang keempat kita pelajari bahwa pemfitnah akan membayar harga yang mahal dalam hidupnya saya ulangi sekali lagi seorang pemfitnah akan membayar harga yang mahal dalam hidupnya minimal yang pertama dia tidak akan pernah masuk sorga seorang pemfitnah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga karena seorang pemfitnah adalah seorang yang jahat seorang pemfitnah adalah seorang yang hatinya tidak bersih bahkan berani saya katakan seorang pemfitnah adalah seorang yang belum bertobat sungguh-sungguh karena orang yang bertobat sungguh-sungguh Maka dia akan menjauhkan dari fitnah Sudah aku yang kasih dalam Tuhan Berarti seorang pemfitnah bayar harga yang mahal Kenapa? Karena dia tidak akan pernah meraih sorga Yang kedua Seorang pemfitnah bayar harga yang mahal Karena dia tidak akan pernah mengalami damai sejahtera Dan yang ketiga Pemfitnah akan bayar harga yang mahal Karena dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Karena dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Maka setan akan terus menerus Menyerang hidupnya Dan setan akan mempermainkan hidupnya Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan sekali lagi Mari suami-suami jangan memfitnah Istri-istri jangan memfitnah Sudah-sudah yang dalam usaha Dalam pekerjaan, dalam dagang Jangan fitnah orang Biarlah kita memberkati Orang boleh rancangkan injahat Tetapi kita tahu Allah terus bekerja sama dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang mengasih dia Haleluya Sudah-sudah aku yang kasih dalam Tuhan Kalau sedangnya nilainya lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini juga Saya mau berdoa Buat siap-siap yang sakit Siap-siap yang berbeban berat Karena kita percaya Bahwa bagi Allah Tidak ada perkaring mustahil Dan sudah-sudah ingin didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan Sudah di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hama berdoa Buat setiap pendengar sekalian Khusususnya mereka yang Atau mereka yang merupakan pemfitnah Bapak-bapak berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Sehingga hari ini kami mengerti Bahwa pemfitnah hidupnya tidak tenang Keluarganya bermasalah Selalu punya musuh Dan bayar harga yang terlalu malam Kehidupan itu Sebabnya Bapak berdoa Di dalam nama Yesus Sehingga hidup kami Memberkati Menguatkan Dan senantiasa menyatakan Kemulian Kristus Hama doa yang sakit Tuhan sembuhkan Di dalam nama Yesus Yang lemah Tuhan kuatkan Rumah tangga dipulihkan Hal-hal yang dasyat Dan luar biasa Boleh terus terjadi dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Selalu gue yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Allah tidak pernah lalai Mendepati janjinya Inilah saatnya Buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka cita Dan menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus selalu menyediakan Yang terbaik buat anak-anaknya Doa kami menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya Harinya Tuhan Haleluya Tuhan